selamat menonton kembali di channel borneo teredar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo teredar di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung seperti biasa, kali ini saya di akhir pekan mencoba untuk menganalisa bagaimana pergembangan pergerakan indeks untuk seminggu ke depan dan juga ada 5 saham yang akan saya analisa hari ini pertama ASI, kedua UNTR, ketiga SCMA, keempat ANTAM, dan kelima SSIA kita langsung saja ke indeks setelah indeks turun tajam pada hari kamis di 5% bikin gap down hari ini indeks rebound sempat menyuntuh level terendahnya di 4754 dan kemudian indeks di bawah naik dan tutup di 2,56% dan cukup luar biasa ya setelah kemarin penurunan indeks di 5% itu ASI cuma jual Rp606.000.000 dan hari ini bapak ibu bisa lihat indeks naik 2,5% dan terlihat ASI, hari ini net sale di atas Rp2.000.000 di Rp2.12.000.000 berarti hari ini ASI nggak berpengaruh ya terhadap IISG walaupun dia jual besar tapi IISG tetap di bawah naik ya dan langsung saja kita ke technicalnya secara technical indeks masih mempertahankan dan seperti saya bilang kemarin Rp4.800.000 supportnya bagaimana potensinya untuk seminggu ke depan seminggu ke depan ada potensi IISG akan menguji resisten Rp5.100.000 kalau itu di breakout ya cukup bagus untuk IISG bisa kembali normal bermain di area range Rp5.100.000 sampai Rp5.400.000 lagi dan selama IISG bermain di bawah Rp5.100.000 ya masih ada potensi IISG akan koreksi lagi ke Rp4.800.000 jadi semoga minggu depan IISG bisa breakout Rp5.100.000 ya kalau nggak ya IISG akan bermain di area range ini di Rp4.800.000 sampai Rp5.100.000 dan kalaupun di breakdown arahnya Rp4.400.000 mungkin nggak kemungkinan kecil ya kecuali pasar bereaksi nanti ada kuartal ketiga pengumuman Indonesia resesi kemungkinan ada tapi ya itu maksimal penurunan di tahun ini ya kalau saya lihat secara teknikal ya dan terlihat dari hitung-hitungannya ya IISG maksimal penurunan tahun ini ya di Rp4.400.000 ini itu pun kemungkinan sangat kecil ke Rp4.400.000 jadi selama Bapak Ibu dan teman-teman punya saham Blue Chip Blue Chip sebelum IISG bikin gap down ini aja ya masih murah kayak Telkom BBNI BMRI ASI juga cukup murah dan ditambah dia gap down kemarin ya tambah murah jadi masih bisa di hot lah 1-2 tahun sangat besar potensi untuk profit ya minimal itu di 10% 12% itu dapat setahun ke depan di saham-saham big cap lah fundamental bagus dan dilihat dulu harganya udah mahal belum kalau kayak bukannya pom-pom ya cuman ya sekarang itu yang memang lagi murah itu Telkom sama BBNI ya kalau saya lihat itu masih di bawah banget lah kalau BBNI udah lumayan tingginya BMRI juga udah ya lumayan lah tapi masih bisa profit ya yang paling besar gain profitnya tuh kalau balik ke harga wajarnya tuh ya BBNI sama Telkom jadi seperti itu kita langsung saja ke saham pertama saham pertama ada Astra International yang pada hari ini ditutup di level harga 4.630 naik 1,54% langsung saja kita ke teknikalnya secara teknikal ASI setelah membuat gap down hari ini naik tipis potensi kemana ASI selama bermain di range sidewaynya di 4.100 sampai 4.800 ya arah ASI masih di daerah sini kecuali minggu depan dia bisa naik dan tutup minimal ya tutup minimal di 4.850 breakout EMA 150 nya ini ya potensi ASI akan kembali menguji resisten dynamic EMA 200 di 5.300 sampai resisten gap di 5.680 jadi cukup bagus apakah bisa spekulasi by ASI ya belum ya Bapak Ibu mending nunggu dia breakout aja kalau udah di 4.800 ini bisa spekulasi by cut loss nya disclaimer on tapi ini ya kalau beli di 4.850 ini aja nah di 4.850 cut loss nya di bawah sini aja nih nah di bawah gap down dia di hari kamis hari kamis itu lawarnya di 4.560 jadi Bapak Ibu bisa cut loss di 4.500 sampai 4.520 bisa cut loss disitu sekitar potensi loss nya 6.74% dan potensi profit nya ke resisten terdekatnya aja EMA 200 di 11% ya jadi seperti itu kalaupun Bapak Ibu mau trading ya dan ASI ini walaupun ditradingkan gak profit ya Bapak Ibu bisa hot aja karena ASI juga sekarang masih murah ya harga wajarnya itu di kisaran 6.5% sampai 7.5% jadi masih ada potensi profit besar kan ya sih jadi kalau yang trading pas beli langsung dibawa turun ya kalau Bapak Ibu gak mau cut loss seperti analisa saya ini ya hot aja tunggu aja setahun yang penting duitnya gak dipake dalam waktu dekat jadi seperti itu ya ASI masih cukup bagus tapi nunggu dia breakout 4.800 volume meningkat 2 hari kemungkinan besar juga ada akumulasi di bawah oleh sebagian retail dan benar-benar besar ya mungkin mulai nyicil sedikit-sedikit ya seperti itu aja untuk ASI kita langsung saja ke saham kedua saham kedua ada UNTR yang pada hari ini naik cukup tinggi 7.13% kelepihar harga 22.925 langsung saja kita ke technicalnya secara technical UNTR juga masih belum ya walaupun hari ini UNTR menutup gap-nya waktu dibuat hari kemarin tapi volume-nya agak kecil aja ya jadi masih ada potensi UNTR terdekat menguji MA20-nya di 23.250 kalau itu di break out ya ke resistance sideway-nya resisten kuatnya di 24.000 jadi apakah bisa spekulasi bay belum bisa Bapak Ibu mending nunggu di bawah sini kalau dia koreksi tunggu di bawah sini di 20.000 sampai 21.000 bisa spekulasi bay cut loss-nya di bawah MA200-nya atau Bapak Ibu mau lebih aman nunggu UNTR sudah di 24.000 ini ya target saya kalau UNTR sudah di 24.000 ini ya di 28.800 ini Bapak Ibu bisa lihat ini trend jangka menengah UNTR range sideway-nya ada di 20.000 sampai 24.000 setelah 24.000 range sideway-nya ada di 24.000 sampai 28.800 jadi cukup lebar ya yang swing trade ini pasti suka dengan chart-chart saham sideway yang bukaannya lebar ya seperti ini kita bisa cek ini bukaannya berapa nih sekitar 18-19% kan coba lihat nah besar-besar nih dalam 6 bulan aja dapat segitu kan lumayan setahun aja dapat 18% itu cukup bagus bukannya cukup bagus bagus ya bahkan sangat bagus untuk satu saham jadi kalau cuan lebar dalam waktu itu dekat di saham-saham blue chip itu bonus jadi ya bisa aja di take profit jadi kita udah kalau saya pasang standar ya 10-18% dalam satu tahun itu cukup besar ya kalau dari satu saham jadi makanya saya seringnya swing trade ya kalau pun saya swing trade tapi kalau saya beli langsung 2-3 hari dikasih profit yang cukup lumayan menurut saya ya saya akan take profit dengan melihat keadaan market kalau market nggak mendukung ya saya take profit kalau market mendukung masih ya saya akan tetap hold sahamnya jadi sesuaikan aja karena market nggak bisa kita tebak ya yang bisa kita kendalikan itu adalah strategi kita trading plan kita dengan itu kita bisa mengendalikan emosi ataupun psikologi kita jadi kita bisa sabar nah berbeda kalau orang beli saham yang dengan hanya menggunakan feeling oh besok kayaknya naik kayaknya ya nggak bisa kayaknya kayaknya ya harus ada analisa teknikalnya kalau trading setelah punya analisa teknikal punya trading plan strateginya bagaimana baru apakah bagus disortir lagi nih kalau punya 5 saham ya disortir mana yang lebih potensi jadi itu yang dibeli ya seperti itu itu aja untuk UNTR kita langsung saja ke saham ketiga saham ketiga ada SCMA yang pada hari ini ditutup naik 3,23% ke lepas harga Rp1.120 dan informasinya SCMA ini pemiliknya mau buyback sahamnya ya karena menurutnya terlalu murah apa ya jadi langsung saja kita ke teknikalnya secara teknikal volume tidak ada tapi SCMA naik apakah bisa spekulasi buy belum bisa Bapak Ibu karena bisa aja hari Senin SCMA dibuat ARB ya kalau Bapak Ibu mau spekulasi berharap mau trading cepat ya sesuaikan aja cut lossnya tapi kalau saya susah buat terlalu beresiko ya menurut saya kalau mau beli di harga penutupan hari ini karena Bapak Ibu bisa lihat volume-nya tidak ada tapi dia sahamnya naik cukup tinggi kan nunggu dia breakout ini aja 1150 bisa spekulasi buy cut lossnya di bawah MA200-nya ini di 1100 bisa cut loss di daerah sini di 1100 ini tapi belinya nunggu dia mampu breakout ya 1150 minimal tutup di 1160 bisa spekulasi buy dan take profit-nya di resistannya ini aja di 1300 sampai 1320 jadi kalau daerah sini belum bisa mending Bapak Ibu belinya di bawah sini aja jaga-jaga ya jagain aja nih di 960 ini cut lossnya di bawah sini aja nih nah di 890 nih bisa cut loss di sini di 880 sampai 890 dengan potensi kerugian di 8% potensi profitnya kalau beli di 960 ya MA200-nya terdekatnya aja di 10% di MA150-nya kalau mampu breakout Bapak Ibu pasang trailing stop aja strateginya nah terdekatnya ke MA200 kalau dia mampu breakout dari MA150-nya ya sekitar 18% jadi 1 banding 2-nya ya cukup bagus juga untuk SCMA jadi seperti itu aja untuk SCMA belinya nunggu di atas aja di 1150 baru bisa spekulasi buy kalau masih di bawah sini ya bisa masih berpotensi ke bawah ya kalau masih bermain di arah sini Bapak Ibu bisa buy on support di 965 ya seperti itu aja untuk SCMA kita langsung saja ke saham keempat saham keempat ada Antam yang pada hari ini ditutup naik 4,73% ke lepahaga 775 langsung saja kita ke technical-nya secara technical Antam kembali breakout resistennya di 750 dan Antam masih mempertahankan ya support-nya di 750 kemana arah potensi Antam selama belum tutup di atas 800 Antam masih berpotensi menguji support-nya di 750 dan 700 disitu ada EMA 60 dan EMA 200 maka bisa spekulasi buy ya kalau Bapak Ibu mau beli Antam nunggu dia di 800 kalau dia breakout ke 800 dari serta volume ya Bapak Ibu bisa beli kalau Bapak Ibu beli di atas di atas sini ya cut loss-nya di bawah sini aja di 740 di 8% take profit-nya ya hampir sama ya take profit-nya ada di 900 di 10% lebih kenapa belinya nunggu dia breakout dari EMA 20-nya ini kalau Antam mampu tutup dan breakout EMA 20 ya potensinya ke atas selama dia masih di bawah sini ya masih ada berpotensi menguji support jadi seperti itu aja untuk Antam Antam kemungkinan masih mencoba menguji resistennya EMA 20 di 800 karena indikator MACD juga masih mengarah ke bawah bar chart di bawah 0 juga masih dalam ya perlu hati-hati kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy ini kita hapus kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy di daerah 750 ini aja juga bisa cut loss-nya kalau beli di 750 ini di bawah ini di bawah EMA 60 di 700 jadi seperti itu aja untuk Antam kita langsung saja ke sampel terakhir sampel terakhir ada SSIA yang pada hari ini ditutup naik 1,4% ke harga 390 langsung saja kita ke teknikalnya secara teknikal SSIA mempertahankan lagi ya ini kita hapus aja ini supporter pertengahan ya mendingan gak usah nah biar terlihat lebih jelas ya jadi range SSIA ini ada di 338 sampai 442 jadi apakah bisa spekulasi buy di daerah pertengahan gak usah dulu ya Bapak Ibu mending buy on support di 340 sampai 345 atau buy on breakout ini potensi bagus SSIA kalau mampu breakout dari 442 arahnya menutup gap di 550 jadi potensi bagus untuk SSIA kalau mampu breakout dari 442 arah terdekat ke 440 disitu ada EMA 200 dan besar kemungkinan SSIA akan menutup gap di 550 jadi seperti itu Bapak Ibu bisa lihat SSIA juga belum saat penurunan kecil masih belum sebanding dengan saat dia naik coba breakout dari EMA 150 jadi seperti itu aja untuk video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik, pertanyaan ataupun saran bisa langsung tulis atau tinggalkan di kolom komentar sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati